Kalau atasan ingin menegur bawahan Pertama itu harus sempat mata Gak boleh didengar oleh teman yang lain Kemudian warna fuchsia itu sangat bagus Bagus sekali buat aksen Tapi kalau dia tampil untuk kondisi formal Terus pakai fuchsia gitu Orang tuh fokusnya ke warnanya Bukan ke presentasinya Jadi membuyarkan konsentrasi orang Hai semua Sebelum kita mendapatkan ilmu dan inspirasi Dari tamu kita kali ini Izinkan aku ingin mengucapkan Banyak terima kasih Untuk semua yang sudah menekan tombol subscribe Aku cuma pengen bilang Kalau hal itu sungguh-sungguh-sungguh berarti buat aku Supaya aku bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat Dan buat sahabat yang belum menekan tombol subscribe Aku ingin mengajak untuk menekan tombol subscribe Dan menjadikan aku Dan juga sahabat-sahabat yang lain Teman berbagi Teman bercerita dalam hidup ini Dan juga menemukan inspirasi kamu Terima kasih Yuk kita masuk ke episode hari ini Berat banget ya episode hari ini Aduh Ini Aduh Gak Gak enak gitu Aduh Aduh selamat datang di sahabat bicara Mbak Ellen Aku seneng banget Aku seneng banget Mbak Ellen bisa mampir ke sini Terima kasih banyak Aku tahu kamu sibuk Tapi mau meluangkan waktunya hari ini Tapi tolong jangan janji aku dengan cara aku duduk Cara aku ngomong dan cara aku menatapmu ya Cara ngomongmu kan keren banget Jadi hari ini kita kedatangan Seseorang yang udah jadi master trainer since I don't know since when kak 1992 1992 Itu udah ngajar Udah jadi master trainer Jadi kalo orang tanya Apa ya Pekerjaan kamu tuh apa sih gitu Enaknya apa sih penyebutannya Sebagai trainer itu Orang nyebutnya adalah Soft skill trainer Soft skill trainer Jadi bukan Kadang-kadang kalo kita bilang Kamu kerjaannya apa trainer Oh itu ya Yang untuk Body Bentuk badan ya Kata gitu Physical trainer Iya 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 Soft skill trainer Soft skill trainer Tapi Beliau ini bukan cuma sekedar soft skill trainer Tapi back then Back in the day Kalo kita melihat dari Wajahnya Bentuk duduknya Iya kan Itu tuh A professional model pasti dulunya Dulu I was I was Tapi kan sekarang masih ada passion Untuk mengajar itu dong Masih udah mendara daging Udah mendara daging Gak bisa denger ragu gitu Oh pasti ngikutin nirama lagu Tapi aku disini Hari ini pengen Minta ilmu Mengenai si soft skill Soft skill itu Karena I saw a lot of your content Dan Aku yakin ini Banyak banget yang Sebenernya Kayak Gak tau Emang ada ya Etika-etika dasar kita Kayak dalam kita bekerja Dalam kita mungkin punya relasi Kayak gitu loh Jadi kadang-kadang kita tuh suka Disuka dibilangkan Ih gak mener banget sih Gitu ya Kadang-kadang Ih gak mener banget ya Sesimpul kayak mungkin gini Pertanyaannya Kalo kita pertama kenalan Sama orang baru Kayak aku tadi mungkin baru kenalan Sebenernya yang baiknya Seperti apa sih Kenalan sama orang baru Haruskah kita mungkin Menatap Ada yang bilang kan Jangan menatap mata langsung ya Misalnya tetap di tengah Di forehead Supaya gak itu Itu bener gak sih Nah ini Mungkin tolong dijelaskan Jadi kalo menatap Itu harusnya ke mata lah ya Oke Jangan menatap kesini Jadi bener Menatap ke mata Cuma cara menatapnya itu Jangan staringnya Jadi kayak Tajem gitu Tapi dengan ramah Dengan Sedeng-sedeng aja lah Oke Karena ada orang Yang matanya tajem banget Ada orang yang emang Udah redup gitu loh Sayu ya Sayu Jadi dia gak usah Di apa-apain Kalo yang matanya tajem Kalo dia ngeliatnya Secara tajem Misalnya gitu Oh gimana Cheryl gitu Tunggu gak enak gitu loh Kayak mau diinterogasi gitu kan Oke oke Jadi Jadi tatapnya ke mata Cuman Tidak terus-menerus Selama berbicara Bisa beralih ke tempat lain Sesekali Jadi kalo Kita baru berkenalan sama orang Misalnya kenalannya sama kolega bisnis Oke So what should we do Apakah Kita harus berjabat tangan Seperti apa Bentuk body language-nya Seperti apa Ada gak tips-tipsnya nih Ada Jadi Kalo berjabat tangan Dengan kolega bisnis Yang seringkali orang tuh Gak tau Apakah dia dua tangan Menggenggam Apakah dia boleh Hai Langsung pukul-pukul pundak Gitu ya Sebenarnya Kalo kita Dengan kolega bisnis itu Hanya satu kali Shake aja Jadi bukan Halo Tiga-empat kali Just once Alright Hai gitu Satu kali aja gitu ya Supaya Mengesankan kita respect Tapi kita gak So akrab gitu loh Nah hal-hal itu Kadang-kadang so akrab Atau so gimana gitu Pakai gitu-gitu Dua tangan itu gak perlu Oke Iya gak Jadi sekali tapi yakin aja Sekali tapi yakin gitu Oke nanti aku praktekan Tapi kalo Kita lagi presentasi kan Kadang Ada gak sih kayak Do's and don'tsnya gitu Bayolan Mungkin Dari kalo perempuan Rambutnya mesti seperti apa Or warna Ketika kita harus presentasi Lagi presentasi depan klien Atau apa Ada gak yang mungkin Bisa lebih membantu kita Lebih percaya diri Atau mungkin ada lambang-lambang Dari warna tertentu Kalo kita lagi presentasi Ini ngomong warna ya Warna nih Pertama Bidang apa dia itu Dia presentasi bidangnya apa It depends gitu Kalo dia Bidangnya katakan Perbankan Atau asuransi Atau Hal-hal yang bersifat formal Itu warna Penting Diperhatikan Gak boleh sembarangan warna gitu Misalnya itu apa tuh Jamnya warna apa tuh Fuchsia Fuchsia Nah Warna fuchsia itu sangat bagus Bagus sekali Buat aksen Tapi kalo dia tampil Untuk kondisi formal Terus pake fuchsia gitu Orang tuh fokusnya Ke warnanya Bukan ke presentasinya Jadi membuyarkan Konsentrasi orang Kalo hanya sebagian aksen saja Bagus Jadi Kalo kita lagi presentasi Lebih baik warna yang Tidak terlalu menyala Seperti itu ya Yang gak Yang gak Apa ya Actually Warna itu betul tadi Warna jangan terlalu menyala Tapi kembali kepada Kepribadian dia Dia kepribadiannya Jenis apa nih Kalo dia orangnya Memang kalem ya Jangan pake yang meriah-meriah Tenggelam orangnya Gitu Tapi kalo Aku penasaran deh Balon bisa menilai seseorang Gak sih Dari dia pertama kali Say hi Dari pertama kali Negor kamu Gitu tuh bisa gak Langsung kayak Bisa Udah kayak ahli nujum Oke Coba nilai apa Kayak gimana orangnya Kalo Sheryl itu kan Orangnya ceria-meriah Ceria-meriah Udah pasti Kayak ulang tahun ya Temennya pasti banyak Pandai bergaul Gitu ya Sebetulnya Dari ngeliat pakein Kita udah tau Oh dia itu kelasnya Kelas kepribadian mana Gitu Karena secara umum kan Manusia dibagi atas Hanya empat Empat kelompok Kepribadian besar ya Betul Nanti kalo yang lain Pake kombinasi Jadi matriks Banyak sekali Banyak sekali Jadi kayak Sheryl tuh Ceria-meriah udah pasti Ngomongnya Ketauannya Udah gak bisa dibilang Nggak deh Udah ketauan deh Gitu ya Jadi dari beberapa tahun itu Langsung bisa Ngebayangin kalo ketemu klien Oh ini orangnya gini Jadi kamu Udah bisa langsung Posisikan diri gitu ya Nah betul Karena kita sendiri kan Punya kepribadian tertentu Kan Nah Kepribadian kita sendiri Itu bukan bagus semuanya Pasti ada jeleknya Betul Nah Tapi kalo kita tau Kepribadian orang lain Itu masuknya lebih gampang Jadi kalo misalnya Oke Let's say aku nih Terus aku ketemu kan Ketemu sama Mbak Ellen Terus aku ngeliat nih Kepribadian misalnya kayak gimana Nah jadi aku masuk dari Oh ini kayaknya orangnya Karismatik nih Jadi kita gak boleh terlalu Cuawaan misalnya Karismatik kan itu beda lagi Oke Itu bukan kepribadian tuh Itu persona ya Oh itu orangnya Kepribadian yang kita mesti liat Misalnya contoh nih Oke Pernah denger gak ada orang Yang sangat teliti Iya Itu kepribadian tuh Sangat teliti Very detail Jadi ngomong sama dia Gak boleh salah Itu contoh Tapi ada orang yang Ceriah meriah Ramai Suka ngobrol Senang Itu gak perlu teliti-teliti banget Yang penting dia happy Gitu kan Kamu lagi memperhatikan aku ya Oke Oke Sekarang kita masuk ke ini Karena banyak pertanyaan-pertanyaan Soal kayak Kalau interview kerja Gitu Mbak Ellen kan Kadang kalau kita interview Of course Ada satu adrenalin Yang kadang-kadang Satu adrenalin Satu kedua gugup kan Nah Ada gak satu Mungkin tips Kalau kita mau interview kerja Mungkin dari body language nya Mungkin Sikap duduknya Kayak gimana Jujur kalau aku suruh duduk Kayak Mbak Ellen Aku gak bisa ya Ketahan perut guys Oke Jadi harus kayak gimana nih Kalau lagi interview Duduk di depan Ada HRD misalnya Ada meja gak Ada meja Oh beda ya Beda Ada meja dulu deh Ada meja Kalau ada meja di depan kita Itu lebih gampang Karena kita gak kelihatan Sampai bawah Kita bisa menutupi dengan Kelihatan dari Sini ke atas ya Tapi kalau gak ada meja Itu semua kelihatan Jadi umumnya interview kan Ada meja umumnya Tapi bukan berarti Duduk terus boleh ngangkang-ngangkang Ya enggak Iya Jadi Kalau misalnya ada meja Yang penting itu Dari pinggang ke atas itu tegak Oke Itu tegak Kemudian kepalanya itu Katakan itu Kita di interview Kepala kita Ya jangan nunduk Jangan juga sok Gitu Gitu naik Tapi Rata saja Kemudian gini Orang tuh Kalau deg-degan kan Pasti gak bisa senyum ya Iya geter Jadi Dia sebelum masuk Itu Di rumah Atau mungkin Di tempat parkir Latihan senyum Selamat pagi Latihan sendiri Ini ngaruh Dan itu Saya lakukan dulu Oke Waktu pertama kali Jadi trainer Saya baru ngerti Oh rupanya Kita kalau ngomong Sama orang tuh Selamat pagi pak Gitu Mesti gitu Nah ada orang Kalau kayak sharenya kan Otomatik Melakukan itu Tapi Kepribadian Seperti saya Enggak Enggak begitu Saya orangnya serius kan Serius banget Jadi kalau saya ngomong bisa Selamat pagi pak Orangnya takut Atau sebel Gitu Jadi Latihan Karena tidak Semua orang bisa Seperti Cheryl Jadi sebelum Masuk nih Ke ruangan HRD nya Atau di rumah Kali Satpam yang di depan Pas di gedungnya Selamat pagi pak Benar Nanti Supaya waktu dia Di interview kan Dia udah Nggak kaku Gitu mukanya That's why Kalau di ilmu Penyiaran Kalau kita mau siaran Kita kan harus Iya Benar Oke Ini ada aku pertanyaan ya Kadang kalau duduknya Seperti ini Nggak ada meja Ini akan jauh Lebih Mati gaya gitu loh Karena kadang-kadang Oke Duduk gimana kah yang sopan Tapi nggak terlihat Wanita Wanita dulu deh Wanita dulu deh Sopan tapi nggak terlihat Kayak belagu gitu Kan bisa terlihat ya Dari cara duduknya Duduk seperti saya Oke Ini bukan untuk di interview Kalau kita di interview Itu duduknya begini Ini kakinya lurus Atau kita boleh begini Oke Bukan ditumpang Di gini ya Ini Salah lagi Yaudah Gitu Oh di Susah Yang kanannya kesannya Kekikirinya di belakang Beloknya kesana Kekikirinya Besoknya ini misalnya Oh gini Yang satu di belakang Yang ini gini Nah ini lihat-lihat Ini gini Atau kalau gini Ini begini Ini boleh Atau kita lurus aja begini Kalau lurus begini Yang penting itu lututnya Bersatu Tampak gitu Oke Kalau pria Pria lututnya buka Tapi buka bukan selebar-lebarnya Buka itu lurus sama pinggul Kalau dia gemuk Dia boleh Buka Lebih besar Segini ya Lebarnya dia sendiri Segini Ya dia bukan begini juga Iya Iya Benar-benar Iya pak Oke pak Gitu Iya kan Kalau duduk kayak Mbak Helen tadi Berarti kita duduk untuk Meripresent apa nih Duduk cantik kita ya Misalnya nih ya Sebagai teman Teman Oke Antara sesama teman selevel Duduk gitu bagus Tapi kalau misalnya Ini untuk Indonesia ya Indonesia Karena kalau di luar itu boleh Oh Ini kalian duduk gitu boleh Oke I see Barat itu menerima ini Indonesia tidak menerima Kita dianggap Tidak sopan Jadi tidak boleh menumpangkan kaki Untuk perempuan Jadi misalnya nih Mau ketemu calon mertua nih Penting nih guys Atau mau ketemu orang-orang tua Yang kita hormati Itu jangan tumpang kaki Begini atau begini aja Gitu Jangan tumpang kaki Apalagi tumpang kaki gini nih Nih Ini tumpang kaki Santai namanya Kalau ini Mohon maaf beda ya Ini bedanya tipis ya Sudutnya Lihat nih Ini tumpang kaki santai nih Terus orang sering goyang-goyang Lagi gini kan Nah Laki-laki Begini Agak Ada jarak Nah perempuan Kan gini kan Nah tapi kalau yang gini Ini adalah tumpang kaki yang elegan Anggun ya Anggun Hanya memang terbatas Dengan ukuran badan Iya Kalau misalnya Tumpangnya terus jadinya Di atas sini Itu lebih baik jangan Hal-hal kayak gini kan Termasuknya jadinya soft skill ya Soft skill Hal-hal yang Gak banyak orang tahu Tapi kalau kamu kuasai It's gonna be better gitu Iya Iya gak sih Makanya Kayaknya Iga ya Keliatannya gitu kan Keliatannya kayak Wow classy banget Dari badan masuk ke dalam ruangan Wuh Langsung gitu ya Kayak classy banget gitu Tapi Sebenernya Sekarang-sekarang ini lagi Bukan heboh ya Lagi banyak juga Ngomongin masalah komunikasi Ini kalau ngomongin masalah sikap duduk Body language ini udah next level banget Walaupun katanya basic Tapi belajarnya juga gak gampang kan Gitu Mbak Ellen ya Terutama Iya kan Terutama juga Masalah komunikasi Kenapa sekarang Keliatannya Si komunikasi ini menjadi penting Untuk soft skill orang-orang Kalau menurut Mbak Ellen Komunikasi itu kan ada Yang pakai ngomong Yes Ada yang tanpa berbicara Itu dia Kalau ngomong kan ada suaranya Ada kata-katanya Tapi kalau tanpa berbicara Itu sudah terjadi juga komunikasi Misalnya Seseorang datang ke sebuah pertemuan Oke Pertemuan khusus lah Misalnya apa hari ulang tahun lah Ya sederhana ulang tahun Yang ulang tahun ini merasa hari ini Hari pentingnya dia Yes betul Kalau yang datang Dengan pakaian kita ngomong pakaian aja ya Kalau yang datang pakai pakaian yang sembarangan gitu Padahal bikinnya di sebuah acara lah Itu dia merasa kan Kok datangnya bajunya gitu banget sih gitu loh Padahal ini kan acara saya gitu Nah itu berarti tidak menghargai yang punya acara Itu komunikasi lewat pakaian nih Belum yang lain-lain gitu ya Wow Itu banyak banget Itu yang paling penting sih ya Kalau berbicara Kedengeran lah dari suara Tapi dari yang gak berbicara ini Justru lebih komplikasi gitu loh Contoh kayak Aku lihat dari salah satu konten Cara kita untuk menolak ketika dalam jamuan makan Misalnya ada minuman alkohol ya Dan kita gak minum Kadang-kadang ada jamuan alkohol Misalnya kita gak minum wine Let's say lah Atau beer gitu Nah tapi kita lagi bareng sama bos-bos nih kolega Gimana cara untuk say no yang sopan Ini ditawarin Kita ditawarin Kita kan misalnya duduk di wrong table ya Ditawarin Kalau memang gak minum Bilang aja Oh saya gak minum maaf Saya gak minum That's okay ya That's okay Saya gak minum terima kasih gitu Oke oke Gitu aja gak apa-apa Pokoknya ngomong aja that's okay Tapi juga Aku kadang-kadang bingung dalam jamuan makan ya Mungkin kita gak usah perlu tahu Segala macam Ukuran spoon and fork It's too level up gitu loh Tapi sedangnya apa yang paling sopan Ketika kita makan Either sama calon mertua Sama kolega bos Cara kita meletakkan tangan dan sendok setelah makan Atau kayak gimana Kadang Apakah boleh naruh tangan di mejanya Kalau kita makan ada tuh posisi-posisinya Nah ini dari tipsnya Jadi gini Banyak orang nih Kalau makan yang kurang paham ya Kalau yang paham sih Dia udah melakukan dengan baik Nah kalau gak paham itu Biasanya Suka Meletakkan berat badannya itu di tangan Oh jadi tumpu ya Tumpu Jadi waktu dia pegang sendok segala macam Atau dia malah gitu Itu sebetulnya Keliatannya juga kurang Enak dilihat kan Tapi mereka menganggap Oh ini santai gitu ya Nah jadi kalau saya perhatikan Makan itu hal yang sederhana Yang saya perhatikan nih Ibu saya Ibu saya ya Ibu saya itu pada waktu itu Usianya udah 80an lebih ya Itu makan tuh gak Gak nyender loh Tegap ya Tegap gitu Tegap Tegapan dia dari saya gitu Pusatian di rumah nih ya Di rumah loh Bukannya kemana-mana kok Dia tegap banget duduknya gitu ya Oke Seperti itu Jadi itu pembiasaan aja dari kita Tegap Jangan Apa Membungkukan Nah kecuali orang makan pakai tangan Oke Seringkali kan orang makan pakai tangan itu Ada kobokan gitu ya Nah kobok-kobok Tapi yang Yang terutama nih Kalau makan pakai tangan Sebetulnya jangan bongkok-bongkok juga sih Tapi yang seringkali orang tuh Kalau makan Ngecap-ngecap gitu loh Gitu Itu kayaknya Gak enak banget gitu Kedengerannya gitu ya Jadi Jangan bersuara Kan ada lagunya ya Oh sama ini nih Sendok garpunya Jangan kontang-kontung gitu Kelentingan-kelentingan Bunyi-bunyi gitu Nah kalau naruh sendok Posisinya Apakah dia kanan-kiri seperti ini Atau silang begini Yang paling better yang mana-mana Saat apa Saat jamuan resmi Let's say Saat selesai Atau sedang makan Oh Lagi tengah-tengah makan Lagi mau minum dulu ya Oh Lagi tengah-tengah makan Itu taruhnya kiri-kanan gitu Gini ya Jadi Kalau sendok sama garpu ya Kan makan Makannya kan begini ya Iya Jadi posisinya kan begini Iya Nah ini kan garpunya juga gini Jadi posisinya gini Tapi kalau makan steak Beda lagi taruhnya Oh Jadi kalau makan Nasi kan sendoknya kita Niduknya begini Garpunya kan gitu ya Sementara kalau makan steak Kan sebetulnya garpunya tengkurap Jadi kalau garpu tengkurap Pada saat break Juga tengkurap Gitu Oh Jadi mengikuti Kalau posisi kita makannya Steak Atau nasi Beda Beda-beda Kalau udah selesai Kalau udah selesai Secara internasional nih Yes Yang semua orang mengerti Itu posisinya diagonal Jam 10 ke sana Kemudian jarum jam 4 Jadi gini ya Sejajar Itu internasional Memahami hal itu Tapi walaupun sekarang Ada pengembangan baru Ada yang jam 6 Tapi gak ada yang jam 12 sih Jam 12 sih Kesehatan soalnya nih Kesehatan Jurnal jam 12 Oke Tapi hal kayak gitu Mbak Ellen Is it important In a professional Professional Apa namanya Area ya Hal-hal yang kecil-kecil Seperti itu Ya penting Karena gini loh Misalnya ya Kita mau di hire seseorang Kemudian Lunch meeting dulu Ngobrol-ngobrol Aduh capek deh nih orang Kayaknya Kalau gue pergi sama dia Malu gitu loh Ya gak jadi Gak jadi di hire kan Gara-gara hanya makan Yang gak karu-karuan gitu Ya Kalau misalnya Akhirnya kita pergi Let's say ditraktir sama Calon bos Atau sama temen deh gitu Ya Ada gak etika-etika ditraktir nih Penting nih kadang-kadang kan Kita ditraktir kan Kita yang ditraktir Ayo kita makan Terus apa ini A la carte atau buffet atau Oke A la carte dulu deh A la carte ya Jadi boleh milih kan Kalau buffet kan udah ada Nah Kalau a la carte itu begini Seringkali orang tuh Suka aji mumpung ya Mumpung nih Ditraktir pilih Yang paling enak Atau yang paling tinggi harganya Itu secara etiket Kurang bagus gitu Jadi harusnya pilih harga Yang tengah-tengah lah Gitu Tapi kalau yang Traktir nawarin Gak apa-apa Pilihnya it's okay Kalau dia Kamu coba deh yang ini ya Misalnya dia rekomen ya Coba deh yang ini Ini enak banget Oh boleh Karena dia suruh gitu Ya oke 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 Kalau buffet Kan kalau makan buffet Suka numpuk nih Sampai sini Ini yang daging Yang ini gitu Bukit Bukit Gimana cara biar keliatan Cantik ya Jadi kalau buffet itu kan Sebetulnya Kalau di restoran yang berkelas Itu piringnya banyak Betul Tapi kalau buffet acara-acara biasa Cuman Satu piringnya kan Bener Nah lebih baik Jangan Kita ambil sampai Banyak banget Tau-tau kita gak habisin Karena gak cocok Ya Lagi pula Jadi gak kelihatan rakus gitu loh Waduh kesian banget Gak pernah makan ya Di rumah ya gitu Ya Jadi Ambil secukupnya Bahkan kalau piring itu Kita lihat ada dua Batas ya Ada batas lingkaran luar Ada lingkaran dalam Itu gak boleh lewat Lingkaran dalam Naruh makanannya Itu ada maksudnya ya Dibuat piring batas luar dalam ya Kalau Ceper kan ada lingkaran dalam Kalau yang Dalam kan Otomatis ya Akan tumpah kan Gitu Jadi gak boleh lebih Tapi Oh gak lebih Tapi gunungnya tinggi gitu Ya sedang-sedang aja gitu loh Jadi ya Kalau bahasa Bahasa kekininnya Tau diri aja Iya deh Gitu bener Bener-bener Sama ini loh Kalau perasmanan tuh Antri itu Bener Harus diperhatiin Jangan nyerobot-nyerobot Jangan nyerobot-nyerobot Orang masing-masing Udah Udah Ngelewatin Ini yang paling Aku kadang-kadang Sebel ya Guys Sumpah deh Aku sebel banget Kalau perasmanan itu kan Posisinya kan Kita kan Oke ini ada Let's say ada nasi Ada mac and cheese Ada spaghetti Ada apa Terusnya 5 Oke Kita ngantri dari awal Tegedegedegedegedegedeg Nah tiba-tiba ada orang nih Oh dia cuma pengen ngambil mac and cheese nya Posisi mac and cheese ada di sebelah Di sana nomor 3 Dia ambil aja mac and cheese langsung Terus dia keluar lagi Nah itu kayak Gak boleh tuh Antri-antri dong Tetep ya Tetep ya Harus antri Kalaupun kamu gak mau ngambil dari awal Gak mau ngambil nasi Gak mau ngambil itu Ya tunggu Tunggu gilirannya Kecuali kosong Gak ada orang Dia boleh Gitu Ada yang menarik lagi Kalau kita ngomongin As a boss lah Kalau tadi kan udah karyawan As a boss Kalau misalnya boss Kita udah sebagai Atasan gitu ya Gimana caranya yang Atau tips deh dari Mbak Ellen Supaya kita Terlihat tetap berwi bawah Tapi We also can blend in gitu loh Sama mereka gitu kan Tipsnya Atau ada Satu gesture tertentu Atau cara ngomongnya Jadi gini Sering-sering tuh Kalau boss udah tinggi Gak tau bahasa bawahan Gak tau bahasa gaul bawahan Sering-sering gak tau kan Dia harus bisa tau Supaya bisa Paling gak lagi ngobrol-ngobrol Bisa ikutan gitu Oke Bahasa-bahasa yang sedang In lah Istilah-istilah Kalau menegur gimana Enaknya kalau kita mau marah sama orang Oh iya oke So Atasan nih Atasan nih Kita mau menegur orang Karyawan kita Bawahan kita Enaknya seperti apa Oke Baik Pernah denger sandwich system? Belum Tolong diajarkan Makan sandwich sudah pernah dong Ternyata Sandwich generation Jadi gini Kalau atasan Ingin menegur bawahan Pertama itu harus Sempat mata Oke Gak boleh didengar oleh Teman yang lain Kemudian Kalau bisa Sandwich system Yaitu apa yang mau Ditegur itu di tengah So ada opening Ada opening dulu Hal-hal yang Nyaman gitu Ntar Kasih masukan di tengah Kemudian ada penutupnya lagi Penutupnya lagi itu Misalnya Oh saya tahu kamu pasti bisa deh Gitu misalnya Jadi hal-hal yang mengangkat Semangat Oke Jadi gak Eh lu kok ngerjain Gini banget sih Gitu Itu kan langsung Ke poin yang bikin orang Kecil hati gitu Oh itu namanya Sandwich system Dalam mengkritik seseorang Menegur seseorang Wow Ada ilmunya Ada ilmunya tuh ya Ternyata Kalau gak biasa Mesti latihan dulu Teorinya gampang Teorinya gampang Meraktikinnya gak gampang Apalagi kalau kita sebagai atasan Kadang-kadang We have ego kan Iya Ya kan Ya udah tinggal tegur aja Gimana sih kerja gak pecus banget Langsung aja digituin Gitu kan Kalau sekarang di kontennya Mbak Ellen Lagi rame apa yang lagi Yang lagi rame Mereka tanyain Yang lagi rame Di views Biar bisa dibagiin disini Mereka tuh sering gini penasaran Gimana sih tampangnya waktu masih muda Spill dong Spill Selalu begitu Serius Serius Spill dong Spill dong Belum aja gitu nanti Belum aja Hati-hati Nanti nanti Hati-hati terpana ya Nah itu paling sering gitu Kemudian yang paling sering Komen mereka adalah gini Apalagi urusan table manners ya Yes table manners Mereka selalu bilang Ah tunggu nanti Kalau diundang Sama kerajaan Inggris Yang penting Saya udah dapet ilmunya Oke Nanti kalau saya diundang Sama Bill Gates Gitu Jadi kesannya kayaknya Sesuatu yang gak mungkin gitu loh Kesannya kayak table manner Ethic Professional ethic Kayak gitu tuh kayak Ah yaudah lah Kalau sama orang-orang yang tinggi-tinggi aja Gitu ya Ini mah Makan di kerajaan Gitu komentarnya Jadi saya pikir Wah banyak juga orang yang Sebenarnya gak ngerti Bahwa ini adalah Hal-hal umum yang perlu diketahui gitu loh Apalagi Bicara soal makan roti Soft roll tuh Ada caranya Ada Nah saya Di konten saya kan ada Oh itu komennya banyak banget Oke Soft roll tuh yang Dinner roll Dinner roll Dinner roll ya Yang ada kita dapet butter Yes right Ada caranya Ada Gimana kalau aku langsung di hub Nah itu yang diomongin oleh mereka juga Iya Ribet amat sih kata gitu Netizen ya Ternyata memang Ada caranya Jadi Dibelah ya Dari seseorang makan dinner roll gitu Atau soft roll itu Udah ketahuan Oh dia gak ngerti table manners gitu loh Table manners yang standar ya Iya Tolong dibagiin Pertama harus tau dulu Roti saya yang mana Oke Apalagi kalau round table ya Iya Kiri kanan kan ada roti nih Disini ada roti Disini ada roti Roti gue yang mana nih gitu Kan mesti tau dong Oke Jadi Ini sering Ini sering sekali terjadi Roti saya diambil orang Nah terus Saya makan roti orang sebelahnya dong Ya gak Minta lagi roti yang lain Mas Tolong dong roti Roti saya diambil orang Iya Jadi Roti saya Itu adalah di sebelah kiri saya Oh bukan kanan No Kanan is orang sebelah kananku Yang punya Oke This is my bread Nah Kalau orang Amerika Itu kan orang yang Mereka kan agak-agak kurang Memperhatikan manner Itupun mereka suka Salah sama roti Roti sama minum Jadi Ini temen saya sih Yang ngasih tau Dan di buku-buku Etiket juga ada Untuk mengingat roti saya Itu yang mana Mereka itu Membuat ini Ini This is B And this is D D is my drink P is my bread So my bread is on the left Drink on the right Gitu Jadi mereka sampai B or D B or gitu Ya bisa sampai begitu Karena memang kalau round table Rumit ya Kiri kanan ada kan Iya Oke Tapi tadi pertanyaannya belum di jauh Cara makan Langsung mau aku praktekin Langsung Jadi kalau Di Ini bukan makan roti biasa ya Makan yang Bukan roti ini ya Dinner roll itu Dinner roll Yang bulat Atau yang kadang panjang ya Tapi yang lembek ya Yang lembek ya Jadi soft roll ya Lebih sering Itu Harusnya disobek Disobek kecil Diolesi mentega Dimakan yang kecil Bukan yang gede Yang gede disobek Is it okay with hands or With hands of course Sobeknya dengan tangan ya Oh berarti kita masih bener guys Kayaknya sobek Tapi dimakan yang pas bagian gede Terus Pas dimakan yang gede Nyisa kan di tangan Oh iya Itu gak boleh Gak boleh nyisa Jadi kalau kita nyobek Besarannya itu ya Secukup masuk di mulut Jangan Sobek nih gede bagi dua Terus Dioles Dimasukin gak muat Sisa di tangan Itu termasuk kurang sopan Jadi secukup masuk mulut aja Gitu loh Ribet amat sih Gak ribet Bener-bener Ada gak etika makan nasi padang Itu pertanyaan aku Nah itu ada yang nanya juga tuh Serius Nasi padang gimana Nah Nasi padang di restoran padang Itu umumnya Tidak disiapkan sendok Kalau kita gak minta Betul Nah Dan katanya nikmatnya Harus pakai Tangan Nah jadi gini Yang penting Kalau masukin ke mulutnya Jangan banyak-banyak Gitu loh Jadi mulutnya Sampai kayak gitu Ya kan Secukupnya aja Karena gini Orang itu berkomunikasi Saat makan tuh ada kan Ngomong gini Kalau gini Ngomong Keluar Tunjangnya Keluar gitu Oke Jadi sebenarnya Sebenarnya etika yang paling basic Kalau aku bisa summarize adalah Kalau kita makan dengan orang Apapun itu makanannya Makanlah dengan Secukupnya Gitu ya Secukupnya Jadi ya Masukin mulut secukupnya Betul Supaya masih bisa ngomong Berkomunikasi yang enak Betul Dan jangan berbunyi-bunyi Plus jangan juga bersendawa Itu udah paling penting lah ya Tapi itu banyak kan yang melakukan Banyak sekali Banyak sekali Biar lega katanya Aduh Itu walaupun santai Kayaknya tetap nono ya Mbak Sebaiknya Kecuali di Peradaban tertentu ya Ada ya Justru Minta bersendawa Menunjukkan bahwa dia puas Ada Itu kalau Kalau bisa dilakukan Tapi kalau gak bisa ya Apa boleh Sama kayak etika makan mie di Jepang Mungkin kan Kalau berbunyi Ya itu artinya enak Ya itu kan Setempat Bicara Oke oke Ada gak nih Satu mungkin Tips yang simple aja Kalau yang Mbak Ellen bisa bagiin Gimana Gimana Kita secara Professional Business Atau mungkin Sehari-hari aja Di kantoran gitu ya Yang Do's and don'ts nya lah Misalnya Atau mungkin Lebih gampang praktikalnya adalah Satu dulu deh Aku kasih yang praktikal Etika kalau misalnya kita numpang di mobil orang Contoh kan Aku mau numpang di mobilnya Ellen Aku duduk di sebelahnya Ada gak etika-etika tertentu Jangan nguap Misalnya gitu Ada gak sih Mbak Pertama jangan tidur Yang muap gak apa-apa ya Boleh dong Boleh ya Tapi Jangan tidur Kalau tidur kan kesian yang udah numpang Lu tidur aja di sebelah gue gitu loh Kan rasanya Jauh lagi Jakarta-Bandung Jauh gitu ya Itu penting jangan tidur Jangan tidur ya oke Itu satu Kemudian Jangan juga Ngobrol di handphone Kita ngobrol sama orang lain Temen kita sibuk nyupir Kita sibuk ngobrol Numpang lagi gitu Numpang lagi Waduh itu kayaknya gak enak banget Itu yang penting-penting itu lah Terus ini nih Kalau numpangnya jauh ya Numpangnya jauh Numpang jauh nih ya Mesti lewat tol Ya bantu kayak bayar tolnya gitu loh Ini ada gitu ya Ini ada gitu Jangan Ya numpang enak nih Bila gak gak tau gitu Jadi mana-mana yang tipis-tipis gitu Oke ya Tapi kalau yang kita numpang bos Gimana gak usah bayar dong Yang numpang bos Ini mobil bos Mobil bos nih Kita duduknya di depan kan Di depan Di depan Ya udah yang penting tadi Jangan handphonean tuh penting WA-an apa segala macam itu jangan Oke 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 Udah numpang ya Jangan diajak ngobrol terus ya Orang nyupir Karena orang sering pikir Gak enak kalau diem Kecuali dia ngajakin ngobrol terus Kecuali dia yang ngajak Jangan diajak ngobrol terus Tapi jangan diem juga terus ya Tidur lagi Tidur lagi ya Aduh Tapi ke depannya Mbak Ellen apa sih I mean Kamu udah jadi trainer Udah Been ages udah lama banget A professional model Jadi pengajar juga Masih ada gak sih In your life That you wanna reach In this certain point Kayaknya udah nyaman banget Sebenernya ada satu hal Yang belum kesampaian Apa tuh Kalau tadi ya Yang udah ini saya bisa share my knowledge Lewat sosmed itu Kayaknya sesuatu hal yang Yang oke banget deh buat saya gitu ya Karena banyak orang bisa belajar Tanpa harus tatap muka ya Nah ada satu hal Saya tuh kepengen sekali Ada orang model Should be a model gitu Harus model yang Yang sudah cukup Cukup banyak di Atas catwalk Oke Mungkin dia sudah mau retired Gitu ya Udah gak lagi Terus saya bisa Share my knowledge ke dia Karena saya gak bisa kasih Pengetahuan saya Ke orang yang bukan model Dia gak bisa nyerep gitu Susah nyerep Ketubuhnya Ke badannya ya Itu pengen banget Itu belum ketemu tuh saya Karena saya Saya bersyukur sekali Mendapatkan ilmu Yang bagus banget gitu ya Iya Sehingga Ibaratnya Waktu baru Dari model biasa-biasa Terus bisa Curut gitu Mencuat gitu Gara-gara memahami Hal-hal tersebut gitu Hal-hal ini ya Yang catwalk gitu Nah ini belum Belum ada orang yang bisa Saya kasih gitu loh Kepengen banget Tapi mesti model Gak bisa Karena memang secara Bawaannya Dia mesti ada Udah mesti pengalaman panggung Kalau gak dikasih Gak nyambung Itu yang belum-belum Kesampean tuh Mudah-mudahan ketemu Share real aja kali ya Kalau aku model trubus Oke gimana Tapi Kalau misalnya ngomongin sedikit Soal masalah Professional model Yang udah kamu tekunin juga Dari dulu Apa Apa Ini In general ya Different between model Di era kamu I mean It's I think The golden age juga Yang udah bagus banget Karena mereka belajar Segala macam Sama yang Yang sekarang-sekarang ini Apa paling beda Mbak Ellen Oh jadi gini Bedanya tuh Kelihatan banget Model sekarang tuh Manja Ya manja ya Jadi Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Mesti ada yang Nyetel Ya Mesti ada yang make up Mesti ada yang bikinin Rambut Semua harus Kasih sepatu Kasih segala macam Di zamannya saya Itu harus bisa mandiri Semuanya Ya jadi harus bisa Melakukan Itu Secara persiapan ya Kalau secara teknik Ya ada Beda-beda dah Sekarang dia harus Ngoasain ini Minimal dia bisa itu Udah cukup gitu ya Di zaman saya minimal Harus mengasai ini Tapi yang paling terasa itu Jadi Desainer pernah komplain Cerita Masa pakai stocking aja Nggak ngerti Ngepol rambut aja Ngepol rambut nggak bisa Ngepol rambut nggak bisa Gitu ya Jadi Itu Karena memang dia dimanja Lagipula satu hal ini Model sekarang Paling banyak itu Keluar tiga kali Itu paling banyak Kadang-kadang cuma satu kali Saya sampai sepuluh kali Ganti Udah kayak kuda aja kerja Gitu ya Minimal enam ya Minimal enam kali keluar Wow Dan setiap keluar Ada koregrafi Jadi kayak orang ujian gitu Iya Di belakang panggung Pakai kertas Oh harus ke kanan Dan ternyata ya Mbak Elan ini di rumahnya Masih ada catwalk panjang lebar ya Oh iya Untuk latihan private Iya Senang banget Ada kaca gede Ada kaca besar ya Besar sekali ya Kayaknya emang Your passion Adalah Modeling And Apa ya As a trainer Trainer Ternyata Ternyata Saya tadinya gak tau juga sih Jadi saya Waktu pertama kali diajak bergabung mengajar Soft skill Karena saya kan gak tau Saya bisa atau enggak Nah kemudian Mungkin tau ibu Min Uno Iya Min Uno Ibu Min Uno Ibunya Sandiaga Uno Dia mengatakan Kamu itu bakat Ellen Bakat apa Bakat ngajar Kenapa ibu bisa ngomong gitu Karena orang denger Kalau kamu ngomong gitu Oh iya itu penting ya Karena kalau kamu kasih training Orang-orang memperhatikan kamu Dengerin kamu Oh gitu ya Saya baru tau Ini ilmunya malas sekali loh guys Karena kalau kita belajar di Previewers tempatnya Itu dulu namanya John titik-titik Bisa di google So expensive Untuk belajar-belajar Etika-etika seperti ini Tapi sekali lagi Yang kita mau kasih tau Bahwa Table manner Atau professional ethic Itu bukan cuma dilakukan Kalau mau makan sama raja-raja Mau bergaul dengan orang-orang yang tingkat atas Akan lebih cantik Kalau emang kita Menguasai sedikit-sedikit lah Yang basic-basic ya Gitu ya Bahkan nih Saya pernah mau share ya Pernah ada murid saya Di John Robert Powers Itu spesial telepon ke rumah Bu Ellen Boleh gak saya Belajar Mau belajar apa Saya mau ketemu Keluarga Calon suami saya Wow Gitu Ngomongnya itu Terus kenapa Boleh gak saya konsultasi Konsultasi Terus telepon Kamu perlu apa Soalnya Calon suami saya Umurnya udah tinggi Saya masih muda Dia umurnya baru 25 Calon suaminya 40 Oke Gimana Kamu pengen kelihatan apa Saya pengen direspek Oleh keluarganya Saya pengen kelihatan Dewasa Dan kelihatan Karena mereka orang kaya banget Jadi saya pengen kelihatan oke Terus saya nanya Kamu ada keterbatasan dana gak Nanya loh Ada keterbatasan dana gak Kalau ada ya Saya akan kasih tau yang lain Kalau enggak Saya kasih tau yang lain Ada sih Bu Gak banyak banget Tapi ada Oke Jadi konsultasi itu Dari perhiasan Baju Pakaian Dia kan udah lulus John Robert Powers ya Yes Tapi pakaiannya itu Dan alhamdulillah Waktu itu berhasil Jadi istri Jadi istri ya Diterima Wow Oke Ini ada satu pertanyaan Pamungkas yang aku mau tanya Ada yang bilang Kalau table manner Etika Atau seperti itu Kamu kayak fake deh Kayak gitu loh Is it true Is it fake Apakah kita memproyeksikan Hal-hal yang salah Dari diri kita Kayak berasa palsu aja Setuju gak Mbak Elham sama itu Gini Fake itu It depends ya Oke Bisa kelihatan fake Kalau dia Gak bisa Menjiwai gitu loh Jadi dia hanya Hanya Sebentar Habis itu Balik lagi ke aslinya Tapi kalau dia udah Ibaratnya sudah Menjiwai Sudah menjadi karakternya Itu akan kelihatan Enak aja Kayaknya biasa-biasa aja Tapi oke gitu Nah sering kali gitu Jadi masukan itu Kedalam everyday life Iya Etik-etik yang dasar itu Ya gak perlu harus tahu Ukuran-ukuran fork Inggris yang banyak Itu kalau mau ngajar Itu kalau mau ngajar Boleh ya Tapi sebenarnya Fun fact ada berapa? Banyak sekali Banyak ya? Yang basic aja aja Berapa ya? Yang minimal orang harus tahu itu Ada garpu ada beberapa Garpu dessert Garpu untuk Ikan Untuk daging Untuk buah Garpu ikan dan daging itu berbeda Beda Pisaunya terutama Pisau-pisau Kalau garpunya sama Oke Pisaunya berbeda Kalau garpu buah Sama garpu kue kan beda Garpu untuk cake Sama garpu untuk buah beda Aku cuma tahu Garpuknya kecil ya? Ya Betul Benar-benar Benar Jadi makan cake kan pake garpu Bukan pake sendok Yes Banyak yang tahunya kan pake sendok Ya Harusnya pake garpu Nice Wow I wish I can have a lot of time Mbak Ellen mungkin nanti Bisa hubungin lagi Oke thank you Untuk belajar secara private Supaya jalanku gak kayak laki ya Kalau temen-temenku jalanku kayak laki Soalnya Jangan dilihat mbak Entah kalau mbak yang lihat Aku jalannya lebih bagus nanti Oh gitu Udah langsung fake gitu Tapi orangnya wanita sekali Tapi orangnya wanita sekali Alhamdulillah Thank you so much Ada gak sih mungkin satu yang mau kamu sampaikan Ke anak-anak muda terutama Yang kadang-kadang Masalah etika-etika Yang seperti ini tuh Kayak Apaan sih gitu kan Masih banyak yang kayak gitu Ada yang masih mau kamu sampaikan Oke Itu merasa bahwa Anak-anak sekarang itu kurang paham etika Mereka merasa tidak Tidak mengerti bahwa Gini loh kalau menghargai orang Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dilakukan Mereka tuh gak ngerti Bukan yang gak mau Gak ngerti Nah jadi kayaknya mudah-mudahan nanti Lewat video-video ini Bisa lebih ngerti dikit gitu Ya betul Ini penting banget ya Kadang-kadang Sesimpel kayak Kita mengucapkan Menunduk aja gitu ya Hal-hal yang kayaknya Oh iya Anak sekarang kan ya Gak paham ya gitu Atau bahkan mereka melakukannya over Malah cium-cium tangan semua orang Dicium tangan Oh iya Kan gak perlu kan Kita cium tangan orang ya Yang lebih itu Dan saya sering diciumin tangan gitu Sama siapa gitu Lo gak usah cium tangan gue Gimana gitu loh Iya apalagi masa covid ya Cium-cium tangan orang Iya Tapi berarti kalau misalnya Semua yang tua Lebih enak kayaknya Menunduk aja Iya Kalau misalnya Kecuali kita masuk ke Kelompok keluarga mereka ya Dimana mereka semua cium tangan Ya kita boleh Boleh ikut lah Tapi kalau secara umum Gak cium tangan Gak usah cium tangan ya Gak jangan Soalnya gak tau itu bersih apa kotor Well and thank you so much for your time Sukses Dan semoga ketemu Si Hidden Gem Si model yang ingin kamu Berikan semua ilmu-ilmu Kamu ini Yang bisa Apa ya Hal-hal yang seperti ini Yang kita pikir tuh kayak Ini hal-hal yang Apa sih gitu ya Tapi ini menjadi Satu budaya yang baik Gak ada yang salah dong Dengan Ingin menjadi lebih baik Ingin terlihat lebih cantik Lihat lebih anggun Dan yang paling penting Bisa lebih Sopan dan tau diri Betul Tau diri penting banget Tau diri Nah kata kuncinya adalah Tau diri Tau posisi Saya apa Kamu apa Itu penting tuh Itu kadang-kadang suka lupa Suka lupa Thank you Ellen Oke Sheryl Nice to meet you here Nice to meet you so much It's my pleasure Terima kasih Terima kasih.